Ini yang membuat kemudian pemerintah, karena sekarang Menko Polhukam sudah mulai meluarkan statement di konferensi PERS ya. Karena eskalasinya meningkat. Ada akan, dikhawatirkan akan terjadi benturan antara pendukung Anda dan mereka yang pendemo. Karena pendemo mengancam akan datang lagi, datang lagi. Sehingga pemerintah ikut campur tangan sekarang ini. Dan campur tangan pemerintah ini ada kesan, sebentar lagi Anda akan diperiksa. Apanya yang diperiksa. Polisi akan memeriksa. Tidak ada yang mempertahankan hak, disalahkan. Eskalasinya bukan cuma soal demo. Tapi kemudian ada indikasi tindak pidana di sini. Dan itu individu, saya belum tahu siapa yang dimaksud. Tapi ini individu, kemudian ada kemungkinan tindakan administrasi terhadap lembaga. Katakanlah saya menduga. Yang dimaksud dengan ada tindak pidana individu, itu Anda. Anda sudah mengukur dosa-dosa apa yang Anda lakukan sehingga Anda bisa terkena pasal tindak pidana. Saya sampai hari ini tidak pernah merasa melanggar hukum. Itu kan KUHP. Saya merasa tidak pernah melanggar hukum. Seorang pendidik.